Ya, sementara itu pemirsa Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah Sabtu malam mendistribusikan logistik pilkada untuk keperluan pemungutan suara ulang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palangkaraya. Pendistribusian menuju kantor kelurahan dikawal ketat oleh aparat kepolisian bersenjata lengkap. Sabtu malam KPUD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk yang kedua kalinya melakukan pendistribusian logistik pilkada serentak pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palangkaraya 2018. Perlengkapan logistik seperti surat suara sesuai jumlah daftar pemilih tetap. Tinta dan formulir untuk keperluan pencoblosan dimasukkan ke dalam kotak suara digembok dan disegel. Pendistribusian logistik pilkada ini dilakukan atas rekomendasi panwaslu untuk keperluan pemungutan suara ulang di dua TPS, yakni TPS 04 Kelurahan Petuk Ketimpun dan TPS 25 Kelurahan Pahandun. Karena pada tanggal 27 Juni 2018 lalu, saat berlangsungnya pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palangkaraya, petugas panwaslu menemukan pelanggaran formulir C6 yang digunakan oleh orang lain di TPS tersebut. Kami sudah menyiapkan logistik untuk dua TPS tersebut dan malam ini juga kami akan sampaikan kepada TPS sehingga besok itu pada jam 7 pagi sampai jam 12 itu kita bisa melaksanakan untuk PSU itu. Dan kita dari personal gabungan TNI Polri siap mengamankan. Kemudian besok pagi sekitar jam 6, logistik akan kita masukkan ke TPS. Pendistribusian perlengkapan logistik pemungutan suara ulang menggunakan mobil dari kantor KPUD menuju kantor Kelurahan di kawal ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap. Selanjutnya logistik yang telah tiba akan dilakukan penjagaan oleh petugas gabungan TNI dan Polri hari ini dan dapat disalurkan ke TPS untuk dilakukan pencoblosan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, INews, melaporkan.